Soal keempat belas Reaksi termo kimia Sulfur Direaksikan dengan oksigen Menghasilkan sulfur dioksida Dengan delta H-nya Minus Y kilojoule Penyataan berikut yang tidak benar adalah Nah, berarti kita lihat ciri-ciri soalnya Disini ada S Ada oksigen, berarti ini Unsur murni kan Unsur murni, unsur murni Nah, berarti ini bisa disebut sebagai Delta H-pembentukan Atau Bisa juga disebut Enthalpi pembakaran, kenapa? Karena sulfur dibakar dengan oksigen menghasilkan SO2 Nah, berarti disini Di soalnya ini, kemungkinan yang pertama Dia bisa nih Dia adalah enthalpy pembentukan Bisa juga Enthalpi pembakaran Standar Dibuat sebut standar, kenapa? Soalnya disini uefisiennya SA1 Nah, berarti ini Pernyataan berikut yang tidak benar adalah Delta H-pembentukan SO2 Min Y kilojoule Berarti kan, benar kan ini? Ini benar Delta H-pembakaran S Benar Karena bisa disebutin dua kan Formation maupun combustion Delta H-pengurayan SO2 adalah Plus Y kilojoule Nah, ini benar apa salah? Benar Gini, apa hubungannya? Kalau delta H-pembentukannya positif Berarti delta H-pembakaran Disosiasinya atau pengurayannya adalah nih Gatis Jadi, mereka adalah saling berkebalikan Nah, oke Kemudian yang D Pada pembentukan 2 mol SO2 Dibebaskan kalor sebanyak Y kilojoule Pada pembentukan 2 mol SO2 Ini kan 1 mol Kalau 1 mol nilainya adalah Min Y Atau melepaskan kalor sebanyak Y Kalau 2 mol berarti harusnya juga 2 Y Ini salah Harusnya 2 Y Berarti jawabannya yang tidak benar adalah yang D Nah Tapi, kita coba lihat yang E Pada pembakaran 16 gram Sulfur dibebaskan kalor sebanyak Setengah Y kilojoule Kita cek nih Untuk jawaban E Ya kan? Jawaban E Sulfurnya adalah 16 gram Kita tahu AR sulfur berapa? AR sulfur adalah 30 dou Wah, berarti molnya berapa? Mol adalah 16 bagi 3 dou Wah, berarti berapa? 0,5 Mol Nah Jika sulfurnya 0,5 Berarti SO2 nya juga akan 0,5 Karena sama-sama setengah Berarti kalau 0,5 Berarti disini harus Min setengah Min setengah artinya dibebaskan kalor sebanyak setengah kilo Berarti jawabannya benar Berarti jawaban yang tidak benar adalah yang D Gitu Next ke soal nomor 15 Yang dinyatakan sebagai perubahan entalpi pembakaran Delta H C suatu zat adalah Kata kuncinya adalah pembakaran Delta H pembakaran Berarti dia bereaksinya dengan apa? Dengan oksigen Nah Plus oksigen Udah-udah Dicari mana yang tidak ada oksigennya berarti salah Salah Berarti yang A ini salah Iya kan? Yang A salah Yang C juga sah Salah Berarti antara B dengan D Kita lihat disini C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O Nah Yang ini Yang D2CH4 ditambah O2 Menjadi 2CO2 ditambah 4H2O Nah Berarti Kita tahu bahwa entalpi pembakaran itu harus dalam keadaan berapa? 1 mol 1 atmosfer Dan 25 derajat sel Sius Berarti ini harus 1 mol Sedangkan yang ini berapa? Yang CH4 Dia 2 mol Nah berarti salah Berarti jawaban yang benar adalah yang B Ini jawaban yang benar adalah B Oke Nah kita ke soal selanjutnya Ke soal nomor 16 Diketahui Reaksi dalam kehidupan sehari-hari 1. Respirasi 2. Fotosintesis 3. Pembakaran 4. Kapor tohor disiram air 5. Pemanasan Serbuk besi dan belerang Dari contoh tersebut Yang merupakan reaksi exotherm adalah Reaksi exotherm berarti yang menghasilkan Panas atau delta H-nya negatif Ya kan Suhunya berarti naik Kita coba cek nih Respirasi Pernafasan Pernafasan itu berarti kan kita menghirup oksigen Menghasilkan CO2 dan O2 Ya kan CO2 dan H2O Maaf Nah CO2 dan H2O kan Berarti disini Merupakan reaksi exotherm Exothermis Berarti nomor 1 itu benar Ya kan Nah kemudian untuk fotosintesis nih Kalau fotosintesis Tumbuhan berfotosintesis itu Malah menghasilkan Oksigen Dan C6 H12O6 kan Nah berarti ini Karena menghasilkan oksigen Udaranya jadi sejuk Berarti ini bu Bukan Fotosintesis merupakan reaksi Endothermis Berarti yang ada jawaban nomor 2 nya Salah Berarti ini salah 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 Iya Oke berarti langsung jawabannya bisa langsung B Tapi kita coba cek nih Pembakaran Jelas pembakaran menghasilkan panas Karena suhunya jadi naik Berarti ini exothermis Kapur tohor disiram dengan air Kapur tohor itu adalah CAO Kapur tohor ya berarti disini Kalau misalnya dimasukin ke dalam air Ini akan menjadi panas ini Ini Berarti Benar Lima Pemanasan serbuk bersih dan belirang Besi dan belirang itu Kalau dipanasin Berarti dia akan Teroksidasi nih Nah berarti ini juga benar nih Berarti Jawaban yang benar adalah Satu dan T Tiga Yang ada duanya salah Oke Yuk kita ke soal nomor 17 Dia ketahui dia gantikan energi Sebagai berikut 2H2 Dua hidrogen ditambah dengan oksigen Menghasilkan 2H2O Dengan delta Hnya negatif Panasnya ke bawah Berarti artinya apa ini Berarti artinya dia adalah Reaksinya exothermis Iya kan Penyataan berikut yang tidak tepat Untuk menjelaskan diragam tersebut adalah A Reaksi exothermis Karena delta Hnya negatif Ini benar Iya kan B Terjadi penurunan entalpi Dari mula-mulanya di atas Jadi ke bawah Benar Iya kan Yang C Reaksi tersebut menyerap kalor Benar apa salah Exothermis Exo exit Berarti itu Sistem Keluar Iya kan Sistemnya keluar Energinya keluar Iya kan Ini kininya keluar Berarti disini adalah Benar apa salah Salah Reaksinya harusnya melepas Panas Atau melepaskan Berarti jawabannya yang tidak tepat Adalah yang C Kita coba cek Yang D dan E Yang D Perpindahan kalor dari sistem kelingkungan Sistem kelingkungan Berarti benar kan Benar Reaksi melepaskan Benar apa salah Benar Melepaskan Berarti jawabannya memang Yang C Gitu Benar apa salah 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 Benar apa salah